Tidak semua warga desa Sumur Geneng Kejamatan Jenu Kabupaten Tuban mendapat rezeki berlimpah dari hasil jual tanah ke Pertamina. Seperti yang dirasakan oleh Tarsimah, yang hanya bisa mendengar suara riu dari para tetangganya yang mendapat ganti untuk. Dilansir oleh surya.co.id, meski hanya bisa melihat, ia turut bahagia atas tetangganya yang menjadi miliarder dadakan. Tarsimah mengaku tidak memiliki tanah, bahkan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja, ia harus bertahan dengan bantuan dari pemerintah. Di dinding depan rumahnya tertempel pamflet penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Tarsimah tinggal bersama suaminya bernama Parman yang kini tengah sakit dan tidak bisa berjalan. Kondisi itu membuatnya harus tetap bertahan dengan segala keterbatasan. Ia juga bercerita, saat ini kedua anaknya sudah tidak tinggal serumah karena telah berkeluarga. Sementara itu, pendamping bantuan sosial pangan atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Jenu, Imbron, mengatakan sebelumnya terdapat 288 keluarga penerima manfaat BPNT di desa Sumur Genek. Namun, setelah diverifikasi atas viralnya kampung miliarder, ditemukan 27 KPM yang dianggap sudah mampu karena telah menjual lahan ke Pertamina. Kemudian, mereka yang dianggap sudah mampu dicoret sebagai penerima BPNT melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!